Pemirsa, 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, tingkat arus mudik di ruas tol Cikopo, Palimanan, telah mengalami peningkatan volume kendaraan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam di Cikopo, Purwakarta. Halo Cikal, bagaimana suasana di sana saat ini Cikal? Rudi, jelang Hamin 3, jelang Hari Raya Lebaran, saat ini kondisi di gerbang tol Cikopo masih tidak terlalu terlihat adanya lonjakan dari kendaraan. Tadi kami sebut memantau juga dari kilometer 72 hingga menuju ke gerbang tol Cikopo ini masih terpantau, tidak terlalu padat Rudi. Namun, kemacetan atau antrian justru kami melihat terdapat di arah dari Palimanan atau Cipali menuju ke Cikampek, Rudi. Di mana ada antrian sekitar 500 meter sampai 700 meter. Dan ini dikarenakan karena banyak sekali bus-bus dan truk-truk yang kembali menuju ke arah Cikampek ataupun Jakarta. Dan kita bisa melihat juga, Rudi, dari pantauan udara bahwa dari kedua sisi terlihat sekali bahwa memang ada sejumlah kendaraan yang sedang mengantri di pintu tol, khususnya dari arah Cikampek menuju, maksud kami dari arah Palimanan menuju ke Cikampek. Bisa dilihat ada antrian juga yang didominasi truk dan juga bus. Sementara untuk dari arah Jakarta, dari arah Jawa Barat menuju ke Palimanan, didominasi oleh kendaraan pribadi. Sementara untuk bus dan truk memang tidak terlalu terlihat. Seperti itu, Rudi. Sementara kondisi pada pagi hari ini di gerbang tol Cikopo. Rudi. Ya, Cikampek, kapan diprediksi puncak arus mudik akan terjadi di sana? Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi malam ini, Rudi, pada hari ini. Dan sejumlah persiapan dan antisipasi juga sudah dilakukan. Di antaranya adalah mendirikan lima gerbang tol tambahan. Jadi bisa ditotal dari gerbang tol Cikopo kurang lebih ada sepuluh, di mana lima yang menuju ke arah Palimanan, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, dan lima dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur yang akan menuju ke Jakarta. Sementara ditambah lagi lima gerbang tol yang menuju ke Palimanan. Hal ini juga untuk mencegah adanya antrian yang panjang. Dan sejumlah persiapan-persiapan itu dan himbawan-himbawan juga terus dilakukan. Di antaranya adalah menyiapkan uang pas, sehingga memperlancar tidak adanya antrian di gerbang tol. Dan juga adanya sejumlah kendaraan-kendaraan yang memarkir di pinggir tol juga dihimbau untuk terus menjalankan mobilnya dan tidak mengganggu perjalanan dari mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan di sepanjang tol Cikopo menuju juga ke kawasan dari Cipali dan juga Palimanan. Seperti itu, Rudy. Baik, terima kasih Cikal Multazam melaporkan langsung dari kawasan Cikopo. Pemirsa hari ini Telkomsel melaksanakan kegiatan mudik bersama dan untuk mengetahui informasi terkini. Terkait itu kita langsung bergabung dengan reporter Erik Himawan di parkir timur Senayan, Jakarta. Halo, Erik. Halo, Erik. Dari amatan Anda bagaimana suasana di sana hari ini, Erik? Ya, Rudy, memang saat ini pemudik yang memang juga mitra dari Telkomsel sudah berada di parkir timur Senayan ini sejak pukul 5 pagi. Dan memang nantinya para pemudik ini akan diberangkatkan dari parkir timur Senayan ini menuju beberapa kota yang ada di Jawa Tengah. Memang nantinya informasi gambar dapat ada sekitar 6 rute yang akan diberangkatkan dari parkir timur Senayan ini. Sementara itu pemirsa, nanti juga pihak Telkomsel akan memberangkatkan 2.500 peserta dari parkir timur Senayan ini. Nanti juga ada 200 tiket kereta dan 300 tiket pesawat. Dan sementara itu nantinya pihak Telkomsel juga akan melepaskan mobil grapari dari parkir timur Senayan di sini yang nantinya akan disebar ke seluruh Indonesia. Memang nantinya di sini juga ada sekitar 1.500 mobil grapari yang akan, ya memang sudah stand-by di sini yang nantinya akan keliling Indonesia untuk lebih dekat dengan pelanggannya yaitu Telkomsel untuk melakukan pelayanan isi ulang ataupun pergantian SIM card. Dan memang setelah rencananya nanti juga Menteri Menkom Info di antara dan Gubernur Basuki Caya Purilama juga akan meresmikan pelepasan mudik dan pelepasan mobil grapari di parkir timur Senayan ini. Dan sementara Rudy dan pemirsa, selain pemudik mengantri di loket-loket yang memang sudah disediakan di sini, juga mereka bisa melakukan pangkas rambut gratis dan manicure ataupun pedikur gratis yang disediakan oleh pihak Panitia Rudy. Ya, yang disediakan oleh Telkomsel di sana ya. Jangan-jangan Anda juga mau nyobain pedikur, medicure gitu. Dan potong rambut juga nanti di sana. Ya, maaf Rudy bisa diulang. Ya, Eric, tadi dikatakan bahwa selain acara mudik lebaran secara gratis yang dilakukan oleh Telkomsel ini juga ada kegiatan-kegiatan pedikur, medicure, dan juga potong rambut. Selain itu, apa lagi yang digelar di sana, Eric? Ya, Rudy dan pemirsa memang selain medicure dan potong rambut, di sini juga para pemudik bisa menyaksikan panggung hiburan yang memang di sini, di belakang saya memang panggung hiburan yang diisi oleh hiburan dari pihak Panitia. Dan nantinya juga ada korsidiahan dari yang mengiringi alunan-alunan Islam dan juga nanti ada beberapa bintang tamu yang juga nantinya akan tampil untuk menghibur para pemudik yang ada di parkir timur senarian ini. Dan Rudy dan pemirsa nantinya juga, di sini para pemudik masih berkumpur di tenda belakang saya ini. Mereka sedang nantinya juga menunggu kedatangan dari Menkom Info Rudy Antara dan rencananya nanti juga, Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama juga akan turut serta dalam pelepasan pemudik dan pelepasan mobil grapari yang ada di parkir timur senarian ini. Dan sementara itu, nantinya total yang ada diberangkatkan dari pihak tekomsel ada sekitar 4.000 pemudik yang dibagi menjadi tiga yaitu menggunakan bus, menggunakan kereta api, dan yang terakhir adalah menggunakan pesawat. Rudy. Baik, terima kasih R.I. Kimawan melaporkan langsung dari parkir timur senarian Jakarta. Dan pemirsa dari parkir timur senarian, kita ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk memantau arus mudik di sana bersama reporter Berita 1 Faizin Adi yang sudah berada di sana. Faizin, halo Faizin, bagaimana suasana di Bandara Suta saat ini? Faizin, apakah sudah terlihat, apa namanya, lonjakan calon penumpang? Ya, R.I. Kimawan melaporkan langsung dari parkir timur senarian. Ya, R.I. Kimawan, suasana di Bandara Suta saat ini memang lebih rame, jauh lebih rame dibandingkan hari-hari biasa. Namun, puncak arus mudik diperkirakan baru akan menjadi besok hari Rabu atau dua hari dalam kebaran. Jangan estimasi atau perkiraan jumlah calon penumpang untuk besok hari mencapai 190.000 orang. 199.000 orang. Dan, padahal untuk hari ini, atau tiga hari jelang lebaran, diperkirakan jumlah calon penumpang hari ini mencapai 186.000 orang. Dan, lonjakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait mudik ini sudah terasa sejak tiga hari yang lalu. Dan, padahal untuk arus balik, diperkirakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan terjadi sehari setelah lebaran dengan puncaknya yakni lima hari setelah lebaran. Secara keseluruhan, jumlah penumpang selama arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini diperkirakan mencapai 2,7 juta penumpang untuk arus mudik tahun ini. Jumlah ini merupakan yang terbesar dibandingkan seluruh bandara di Indonesia atau mencapai 50 persen untuk pemudik lewat jalur udara. Sebagai perbandingan, bandara terpadat kedua setelah Soekarno-Hatta untuk arus mudik yakni Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Jumlah pemudiknya hanya mencapai sekitar 396.000 orang untuk total pada arus mudik tahun ini. Dan ada pun kota atau rute-rute terfavorit mudik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah di Surabaya, ada 4 kota yakni Surabaya, Jogja, Medan, dan juga Denpasar. Denpasar ini penerbangannya untuk hari ini dari pantauan kami sudah mulai dibuka pasca erupsi Gunung Rau. Ya, Rudi. Ya, Faizin, dengan banyaknya jumlah penumpang itu apa yang akan dilakukan oleh pengelola bandara? Antisipasi seperti apa yang sudah mereka siapkan? Ya, Rudi. Antisipasi sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari oleh PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Beberapa antisipasi tersebut antara lain dengan penambahan slot yakni 250 kapasitas parkir, 250 slot kapasitas parkir di Bandara Soekarno-Hatta ini. dan tentunya penambahan slot parkir inak ini diikuti dengan penambahan jumlah petugas yang mengoperasionalkan. Selain itu juga ada penambahan petugas bagasi. Sebanyak 200 orang petugas tambahan yang ini diharapkan untuk mempercepat masa tunggu atau masa tunggu maksimal 30 menit. Selain itu juga ada penambahan sebanyak 570 kursi di ruang turu bagi calon penumpang bagi yang ada di Terminal 1 maupun Terminal 2. Ada pun untuk mengurai arus lalu lintas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini diadakan penambahan titik muat bagi taksi-taksi bandara yang beroperasional di Bandara Suta ini. Selain itu juga ada penambahan sebanyak 20 bis bandara yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Ya, huji. Baik, terima kasih Faizi Nadiem. Laporkan langsung dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Baten.